Pemirsa jumlah pengguna pesawat di Bandara Soekarno-Hatta, Tanggerang, Banten terus mengalami lonjakan. Data pengelola Bandara Soekarno-Hatta menyebutkan sebanyak 90 ribu pengguna, baik berangkat maupun tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Dari data tersebut, pengelola bandara menyebutkan terjadi kenaikan hingga 12,5 persen jika dibandingkan dengan hari biasa atau normal yang berada pada angka 80 ribu pengguna pesawat. Bahkan hari ini dijadwalkan 259 penerbangan baik domestik maupun internasional. Pengelola Bandara memprediksi lonjakan penumpang akan terjadi mulai 24 Desember dan akan berlangsung selama dua pekan mendatang. Sementara itu, para pengguna pesawat mengaku memanfaatkan libur Natal dan Tahun Baru untuk berkumpul di kampung halaman. Tujuan saya sih mau ke Bengkulu. Ini berarti dalam rangka libur tahun baru gitu ya? Iya, mau liburan ke Bengkulu. Ya ada sih, takut juga. Terus yang pertamanya sih saya sendiri kan ya takut sih sama orang-orang yang mungkin dari sana, dari sana. Ya takut sih, kekhawatiran itu ada dari saya sih ada. Alhamdulillah saya dan keluarga itu udah vaksin. Jadi kekhawatiran yang berlebihan enggak lagi. Dan juga sih saya melakukan perjalanan memang seperlunya saja. Kan kebetulan saya kesini ngantar orang tua. Tujuannya kesini untuk berobat. Ya jadi sebelum juga ada pengetatan dia juga udah divaksin. Ya jadi saya udah nganter dalam kondisi yang istilahnya orang tua saya nyaman. Kondisi ya dia udah divaksin. Jadi saya udah enggak anggap.